Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin Wa ala alihi was'ubihi ajmain Buat teman-teman saya dimanapun anda berada Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini Diberikan kesehatan Diberikan umur panjang Dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru Dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya robbil alamin Sebelum saya membahas Doa yang insya Allah saya bagikan di kesempatan pada hari ini Saya disini Insya Allah akan berbagi sedikit Mengenai amalan Ataupun menjawab salah satu pertanyaan Dari salah satu penonton Mengenai Tata cara penggunaan Gulhugni yang benar itu seperti apa Jadi insya Allah disini akan saya jawab Berikut akan saya berikan tutorial Tata cara penggunaannya Ya, buat semuanya Saudara-saudara saya dimanapun anda berada Teman spiritual dimanapun anda berada Jadi asma gulhugni ini Adalah asma Yang sering digunakan untuk Membasmi Goib-goib Terutama goib yang membandel Ya, jadi Buat panjenengan Yang ingin Menggunakan Ajian Gulhugni ini Ya Jadi disini Ada Dua versi Ya Ada yang Menggunakan Gulhugni Menggunakan Tirakat Pati Geni Ada Juga Versi kedua Ya Menggunakan Gulhugni Dengan tata laku Puasa Puasa biasa Ya Jadi Panjenengan Boleh pilih salah satu Yang menurut Panjenengan ini Tidak berat Ya Jadi yang Versi kedua ini Tata cara Menggunakan Gulhugni Dengan tata cara Berpuasa Seperti puasa Ramadhan Buka dan Sahur Apakah itu bisa Bisa Asalkan nanti Panjenengan Tata cara Penggunaannya Mengikuti Tata cara Yang insya Allah Akan saya jabarkan Disini Ya Jadi Tata cara Penggunaan Gulhugni Yang benar Itu seperti apa Ketika Panjenengan Ingin mengobati Orang kesurupan Ingin Menetralisir Rumah Ya Dari gangguan Gangguan Goib Ingin Menetralisir Santet Guna-guna Dan sebagainya Dalam kategori Berbau Goib Ya Pertama Panjenengan Selaraskan Dulu Ya Atau Disatukan Dulu Gulhugni Ini Dengan Diri kita Dengan Tata cara Berpuasa Berpuasa Tujuh hari Seperti puasa Ramadan Yaitu Buka Dan Sahur Untuk Niat Puasanya Niat Ingsun Puasa Karena Allah Ta'ala Nah Selama Panjenengan Berpuasa Selama Tujuh Hari Ya Setiap Malamnya Panjenengan Tepatnya Yaitu Sehabis Mendirikan Sholat Sunnah Hajat Dua Rukaat Ya Panjenengan Bertawasul Bertawasul Ditujukan Yaitu Kepada Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Terus Kirim Fatihah Ditujukan Keempat Sahabat Nabi Ya Kirim Fatihah Ditujukan Kepada Syekh Ya Para Wali Ya Diri kita Dan Bapak Ibu Kita Jangan Lupa Kirim Tawasul Ditujukan Kepada Syekh Abdul Kodir Jayalani Radiolahu Anhu Ya Setelah Panjenengan Selesai Bertawasul Lalu Panjenengan Ya Membaca Asmanya Bismillahirrahmanirrahim Kulhugeni Bismillahirrahmanirrahim Kulhwallahu Ahadkun Fayakun Masya'ullah Kodiron Abadan Abada Ini Ayatannya Ya Saya Ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim Kulhugeni Bismillahirrahmanirrahim Kulhwallahu Ahad Masya'ullah Kodiron Abadan Abada Ya Nanti buat Panjenengan Yang masih Kurang paham Dengan Ayatannya Saya taruh Di depresi Ya Ini Panjenengan Wirit Sebanyak Seribu Kali Selama Tujuh Malam Berturut Ya Setelah Itu Setelah Panjenengan Selesai Memirit Ini Selama Tujuh Hari Ataupun Tujuh Malam Ketika Ingin Digunakan Ya Ketika Ingin Digunakan Ya Untuk Mengobati Orang Pasurupan Ya Untuk Menetralisir Rumah Yang Dari Gangguan Gangguan Goib Ya Saya Kasih Contoh Yang Menurut Panjenengan Ini Mudah Dipraktekan Ya Untuk Menangani Orang Kesurupan Ya Pertama Tama Ya Panjenengan Bertawasul Ya Bertawasul Ditujukan Kediri Kita Ya Diri Diri Kita Kirim Bertawasul Ditujukan Kedua Orang Tua Kita Ya Lalu Kita Kirim Tawasul Ditujukan Kesi Target Ya Kita Kirim Tawasul Lagi Ditujukan Ke Syekh Abdul Goddir Jailani Radiallahu Anhu Ya Ini Boleh Panjenengan Tulis Nanti Setelah Panjenengan Kirim Fatihah Ya Lalu Panjenengan Letakkan Ya Letakkan Telapak Tangan Kanan Anda Ditubuh Pasien Ya Cukup Diletakkan Lalu Panjenengan Membaca Kulhugeni Ya Bismillahirrahmanirrahim Kulhugeni Kulhwallahu Ahadkun Fayakun Masya Allah Kadiron Abadan Abada Terus Panjenengan Membaca Suratan Ini Ataupun Membaca Ajian Kulhugeni Ini Terus Menerus Maka Insya Allah Seketika Itu Ya Orang Yang Anda Pegang Ya Dengan Telapak Tangan Kita Ini Yang Sudah Kita Bacakan Asma Kulhugeni Ya Goib Yang Ada Di Dalam Tubuh Pasien Tersebut Akan Berontak Akan Berontak Merasa Terusik Ya Dan Insya Allah Orang Yang Mempunyai Ajian Kulhugeni Ini Tidak Mampu Terkena Guna-guna Tidak Mampu Terkena Santet Tidak Mampu Terkena Sihir Ya Makanya Dari Itu Biasanya Orang Yang Mengamalkan Amalan Kulhugeni Ini Badanya Akan Terasa Panas Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Amalan Ini Adalah Unsur Api Ya Yang Khususnya Adalah Untuk Menghancurkan Makhluk-makhluk Goib Yang Membandel Ya Jadi Ini Adalah Senjata Pamungkas Ya Yang Bisa Panjangan Gunakan Terutama Untuk Menangani Orang-orang Yang Terkena Gangguan Goib Sihir Guna-guna Dan Sebagainya Ya Bisa Panjangan Gunakan Untuk Menetralisi Rumah Ya Rumah Angker Ya Gedung-gedung Tua Ataupun Apapun Itu Ya Hanya Panjangan Cukup Menyelaraskan Ajian Kulhugeni Ini Tujuh Malam Dengan Berpuasa Seperti Berpuasa Ramadan Buka Dan Sahur Setiap Malamnya Sehabis Mendirikan Sholat Sunnah Jadu Rakaat Cukup Panjangan Membaca Kulhugeni Ya Seribu Kali Selama Tujuh Hari Berturut Turut Ya Jangan Lupa Bertawasul Dulu Ya Bertawasul Seperti Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Nanti Jika Panjangan Masih Kurang Paham Dengan Ucapan Ucapan Saya Maka Nanti Panjangan Boleh Putar Ulang Lagi Videonya Dan Untuk Panjangan Yang Masih Kurang Hafal Dengan Doanya Insyaallah Doanya Akan Saya Kasih Saya Taruh Di Depkripsi Video Ini Ya Panjangan Amalkan Diamalkan Dihafalkan Sampai Benar-benar Panjangan Hafal Tidak Mencontek Karena Jika Masih Mencontek Amalan Ini Tidak Akan Berfungsi Karena Harus Hafal Di Luar Kepala Ya Jadi Itulah Salah Satu Tata Cara Penggunaan Menggunakan Amalan Ataupun Ajian Kulhugini Yang Benar Ya Mudah-mudahan Dengan Sejuil Ilmu Ini Bisa Bermanfaat Bisa Berguna Bisa Menambah Wawasan Untuk Kita Semua Selebihnya Ataupun Kekurangannya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Jika Wabarakatuh Jika 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 Jika